Nah sekarang saya bacakan hadisnya Hadis ini dari seorang sahabat namanya Abu Umamah Abu Umamah ini dia pernah mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda Samiktu Rasulullah SAW yakul Aku mendengar Nabi bersabda Berarti dia mendengar langsung Kalau ibu hadir ke pengajian Maka ibu pulang dari pengajian langsung cerita Aku mendengar Abi Amir mengatakan begini Karena ibu hadir Tapi kalau ibu gak hadir Ibu hanya dengar cerita Atau nonton di Youtube Atau nonton di TikTok Oh ini lagi live nih Abi Amir Nah langsung berarti itu tidak langsung Karena kalau di sosial media mungkin ada orang ngedit Ngubah-ngubah Tapi kalau dengar langsung beda Abu Betul gak? Betul Nah Apa kata Nabi? Ikra'ul Quran Bacalah Al-Quran Nah Baca aja Bu Pak Ustadz Apa gunanya baca Quran? Gak paham Nabi tidak mengatakan Pahami enggak Nabi baca Ikra'ul Quran Baca Al-Quran Paham gak paham? Baca Pahalanya per Perhuruf Makanya Ibu jangan malu-malu Memperbaiki Makharijul huruf Jangan sampai salah baca Bu Pak Ustadz kalau begitu aku gak baca Atau aku salah Itu salah lagi Salah dua kali Sudah gak belajar huruf Gak baca lagi Tetap membaca Semaksimal kemampuan Kata Nabi Ikra'ul Quran Bacalah Al-Quran Fa'innahu ya'tiyawmal qiyamah Syafi'an li ashabihi Karena nanti Al-Quran ini akan Memberikan syafa'at Kepada siapapun Yang selalu membacanya Masya'Allah Hadis Riwayat Imam Muslim Rawahu Muslim Rawahu Muslim Kita butuh syafa'at gak Bu? Butuh syafa'at gak? Iya Bu Kita butuh syafa'at Kalau sahabatnya Quran Maka dia akan dijaga oleh Quran Dikawal oleh Quran Dikawal oleh Quran Sampai masuk surga Ada malaikat menghadang Hei jangan Jangan Kata Quran Jangan Ini sahabatku Temanku Dikawal Dikawal Sampai dibuka Menteri surga Masuk surga Sudah aman Jadi ini Quran Kalau kita menemaninya Setiap hari Ibu nanti akan dikawal oleh Quran Makanya Ibadah membaca Quran Tidak dibatasi waktu oleh Allah Supaya temannya kita-kita ini Setiap hari Quran Setiap saat Quran Coba Pagi-pagi begini Ibu boleh gak solat duhur? Gak boleh Solat asar? Gak boleh Solat maghrib? Gak boleh Solat isya? Solat subuh? Gak boleh Baca Quran? Boleh Makanya Mending baca Quran Bukan Main TikTok Tok-tok Kayi-tok Tikuh Tik-tokan Bukan Bengong Ada gak pahala bengong? Malaikat pun juga bingung Ini mau kasih pahala apa? Bengong Jadi Mending baca apa bu? Baca Quran Langsung buka Quran Masya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat Seseorang dikuburkan Seseorang dikuburkan Begitu ditimbun Datang malaikat mungkar dan nakir Malaikat mungkar dan nakir Akan langsung Menghisap dia Menanyakan sesuatu pada dia Malaikat mungkar dan nakir Malaikat mungkar dan nakir Kaget Kok ada orang berbaju putih Bercahaya Mendampingi si mayid ini Kata malaikat mungkar dan nakir Anda siapa? Aku Al-Quran Loh Kenapa disini? Dia Adalah temanku Selama hidupnya Menemani aku Di atas bus Baca aku Di atas mobil Baca aku Di rumahnya Baca aku Di masjid Membaca aku Dia gak pernah Berpisah dariku Sekarang Dia gak bisa baca aku Sekarang Aku yang akan Menjaga dia Ini Quran bu Mengawal Ini kata Nabi Dia akan memberikan syafaat Akan melindungi Akan menjaga Bagi siapa yang menemani Al-Quran Menemani Maksudnya membaca Bukan dikempit Terus Pak Ustadz Aku sudah tua Pak Ustadz Terlambat Ustadz ngasih tahu Kenapa gak sejak dulu Aku sudah tua Pak Ustadz Belum bisa baca Quran Pak Ustadz Di mana ini Pak Ustadz Ibu buka HP Setel Imam Masjidil Haram Dengerin Sekarang Aku ingin Mendengarkan Jus satu Dari Imam Sudais Ibu ambil Duduk Pakai mukenah Duduk Menghadapi Blat Setel Imamnya Bismillahirrahmanirrahim Ibu dengarkan terus Sampai Hatam Satu Jus selesai Stop Hari kedua Jus kedua Setel Imam Mahir Setel lagi Ibu dengarkan Khusuk Jangan ngobrol Jangan sampai Masak Kalau ibu Mau Ngobrol Jangan Ditel Quran Dosa Karena kata Allah Kalau Quran Ditel Dibacakan Jangan ngobrol Dengarkan Baik-baik Maka Dia dapat Pahala yang sama Seperti Membacanya Masya Allah Bagi Yang tidak Bisa Membaca Kalau Bisa Membaca Lebih utama Bisa Membaca Karena dia Dapat Pahala apa Pahala Memandang Huruf-huruf Quran Pandangannya Dapat Pahala Huruf demi Huruf Nah Kalau Hanya Mendengar Telinganya Saja Tapi Kalau Dia Membaca Lisannya Dapat Kebagian Pahala Lidahnya Pahala Semua Masya Allah Berkah Hidupnya Halo Masih ada Waktu Untuk Belajar Membaca Quran Aku Malu Pak Ustadz Untuk Membelajar Huruf Al-Quran Nanti 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 diketawai Oleh Anak-anakku Cucuku Pak Ustadz Aku malu Yang merasa Malu Membaca Quran Dia Malu Masuk Surga Halo Yang Malu Belajar Quran Dia Nanti Akan Malu Masuk Surga Kata Malaikat Bu Masuk Surga Ah Malu Aku Kesana Ajak Kemana itu Keluar Tuh Nggak mau masuk Surga Malu Makanya Jangan malu Bu Nggak ada Istilah tua Belajar Quran Nggak ada Istilah terlambat Belajar Quran Itu Jadi Ini Keutamaan Bersahabat Bersama Quran Apa Yang Akan Dilakukan Quran Untuk Berikan Syafaat Para Orang Mengatakan Syafi'an Syafi'an Ayy Syafi'an Toliban Al-Maghfirah Di Ashabih Dia Akan Setiap Saat Membelanya Mengawalnya Dan Dia Akan Mintakan Ampun Kepada Allah Untuk Orang Orang Ini Huruf Perhuruf Berlomba Lomba Ya Allah Ampuni Orang Ini Ya Allah Ampuni Orang Ini Ini Quran Perhuruf Bu Inilah Orang 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 Selalu Membacanya Menemani Quran Maksudnya Seluruh Membaca Duduk Sedikit Buka Quran Masuk Rumah Duduk Langsung Yang diingat Quran Bukan Duduk Rumah Yang diingat Remote Drakor Drama Korea Bukan Itu Yang diingat Quran Itu Namanya Ashab Quran Al-Qari'un 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 Yang kedua Siapakah Mereka Al-Amilun Al-Amal Yaitu Orang Yang mengamalkan Al-Quran Al-Amilun Bi'ahkamihi Wahadihi Dia Mengamalkan Apa Kata Quran Kata Quran Itu Bu Kalau Diringkas Hanya Dua Halo Kata Quran Itu Kalau Diringkas Hanya Dua Apa Itu Pak Usad Satu If'al Satunya Lataf'al Isi Quran Itu Hanya Dua Satu If'al Apa Artinya Kerjakan Yang kedua Lataf'al Artinya Jangan Kerjakan Jadi isi Quran Itu aja If'al Lataf'al Kerjakan Jangan Kerjakan Yang ini Jangan Yang ini Jangan Yang ini Kerjakan Yang ini Kerjakan Itu isinya Kata Quran Kerjakan Kerjakan Kata Quran Jangan Jangan Yang banyak Orang sekarang Kata Quran Kerjakan Gak Gak Dikerjakan Kata Quran Jangan Dikerjakan Terus Doa Ya Allah Masukkan Aku Surga Bisa Masuk Gak Coba Nih Quran Ini Mirip GPS Quran Mirip GPS Coba Kata GPS Belok Kanan Dia Belok Kiri Belok Kiri Belok Kanan Nyampe Gak Ketujuan Gak Nyampe Bu Sama Kata Quran Kerjakan Gak Dikerjakan Kata Quran Jangan Dikerjakan Nyampe Gak Ke surga Gak 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 Nyampe Jadi Itu Quran Makanya Syafi'an Li Ashabihi Quran Akan Menjadi Pemberi Syafaat Bagi Orang Yang Menemannya Siapakah Mereka Al-Quri'un Yang Membaca Al-Amilun Li Ahkamihi Wadihi Yaitu Orang-orang Yang Mengamalkan Hukum Hukum Al-Quran Dan Hidayahnya Al-Quran Itu Makna Ashab Al-Quran 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 Al-Quran